Halo bosku selamat pagi Nah ini saya akan Sedikit berbagi Trik Bagaimana cara Mengisi Jari-jari pakar Dan memotongnya supaya presisi Plus membaginya sekalian Oke Kita langsung saja Cara memotongnya Supaya Presisi ya bosku Nah ini langsung saja Ini saya ukur Lubangnya dulu Oke bosku Nah ini Untuk lubangnya pakar ini Yang akan saya isi Ini 68,7 mili ya bosku Nah ini langsung saja Kita bikin emal Seperti ini Nah ini bentuk malnya Ini sangat penting sekali Ini malnya seperti ini Malnya saya pakai Pipa 55 Nah ini dikasih Pipa juga bisa Siku juga bisa Terserah ini Yang ini Yang ini terserah Nah ini intinya itu Dekat sama Mata Kutik Kating Seperti ini Dekat itu Kalau tidak dekat itu bisa bahaya Karena waktu kita Motong seperti ini Meskipun ini sudah Nandok disini ya ya bro Ini disini Anggar pasti ini yang panjang Nah ini Ini bahaya Bisa Lompat ini Kalau ini tidak Mepet Sama mata Kating Untuk tandakannya Yang ini Sangat bahaya Kalau nyampe Segini itu Bisa lompat ini Mepet yang kita potongnya ini Ini sangat bahaya Kalau tidak Mepet seperti ini Nah ini untuk Mepet seperti ini Hasilnya Sangat bagus sekali Daripada kita Meterin satu per satu Lebih bagus Seperti ini Oke akan saya coba Potong Satu Bentar Nah ini tanpa Perlu dipegang Nanti Sudah bisa Seperti ini Potong saja Kita injak saja Karena ini Masih panjang Dan sana Belum Rata Jadi Saya injak saja Nanti Ini Potongnya Seperti ini Karena Kalau rata Tidak perlu dipegang Sudah aman Seperti ini ini hasilnya ini halusinya cukup pakai mata kuteng aja jadi nggak perlu lipat pakai sekelap lagi langsung aja habis potong seperti ini langsung kita halusin pakai mata kuteng oke langsung kita coba ini hasilnya pres mantap ini untuk cara membagi isinya ini sangat penting juga cara membagi jari-jari kita perlu ketahui lubangnya dulu oke ini kita ketahui lubangnya lubangnya 274 oke 274 oke untuk mengisi jari-jari maksud saya seperti ini untuk mencari celahnya ini maksud saya ini celah isiannya ini ini isiannya tergantung selera sampian masing-masing celahnya ini kalau saya biasanya pakai kalau saya biasanya pakai 6 cm sampai 7 cm maksud saya 6,3 6,2 tergantung ketemunya nanti oke akan saya coba misalkan ini lubangnya kan 274 saya coba isi misalkan 30 biji 30 biji jari-jari ini maksud saya 30 biji oke cara membaginya seperti ini 274 eh sebentar anggap aja ini lebarnya 1,5 cm aja bosku ya lebih mudah seperti ini tinggal dikalikan 30 biji saya juga bingung kalau nggak pakai kakulator lagi sebentar oke anggap aja itu 30 biji ya bosku eh cara membaginya seperti ini 1,5 dikali 30 hasilnya sebentar oke 1,5 dikali 30 hasilnya 45 nah misalkan seperti ini hasilnya 45 tinggal kita kurangin 274 dikurangi 45 sebentar sebentar 274 dikurangi 45 sama dengan 292 274 dikurangi 45 sama dengan 229 nah hasilnya seperti itu tinggal kita bagi tinggal kita bagi tadi kan isinya 30 biji ini nah cara membaginya kita tinggal lebih 1 biji hasilnya ini ya 274 dikurangi 45 sama dengan 229 nah ini cara membaginya tadi kan isiannya 30 biji kita membaginya tambah 1 jadi 31 baginya hasilnya hasilnya 229 tinggal kita bagi 31 jadi untuk isianya jari-jari celahnya ini hasilnya 7,3 mili nah ini ini jarang sekali dipakai karena rata-rata itu kita tidak mau ribet seperti saya ini ini agak ribet sedikit memang matematika saya juga agak bedun tanpa kalkulator untuk bagian hitungan mili saya juga tidak paham sama sekali biasanya teman-teman itu tinggal kita tarik tengah aja misalkan tadikan dari ano lebarnya 274 ya ini kita tinggal isi tengah aja langsung kita main isian pinggir-pinggir seperti ini misalkan ini tengahnya langsung kita bagi bikin malam-malam misalkan 6 cm kita langsung tarik pinggir-pinggir seperti ini bagi saya itu kurang bagus untuk hasil yang pas seperti ini ya tadi hitungan seperti ini tergantung kira cara mau isiannya ini berapa kita bagi berapa gitu hasilnya nanti bisa bagus dan hampir presisi mungkin ada kesalahan itu minim sekali selisih mungkin berapa mili gitu aja untuk yang pinggir-pinggir nanti oke sekian semoga bermanfaat